Oke guys, selamat datang di channel kerja keras Kali ini saya bakal mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan Kalau suara saya kurang jelas, mohon dibaca di deskripsi Kali ini itu masalah level 2 yang udah bisa ngebeat pemain sesama level 2 Atau level 2 bisa ngebeat pemain level 3 Level 3 tidak bisa ngebeat pemain yang ada di level 2 Karena kita ngebeat cuma dari bawah ke atas Dari atas gak bisa ngebeat ke bawah Itu pun yang bawah cuma bisa ngebeat satu level di atasnya Contohnya seperti ini Saya punya level 6 Kawan yang di friendlist itu ada di level 7 Maka saya ingin ngebeat pemain yang ada di level 7 Oke, kita buka friendlist Oke, ini beda satu level ya Level 6 ke level 7 Jadi ngebeat sesama level boleh Atau beda satu level teman Yang level atas gak boleh ngebeat ke level bawah Udah, itu aja simple Oke, sekarang kita cek and recheck dulu pemainnya Mana yang bisa kita beat Yang jelas yang bisa kita beat itu Bintang 6 Bintang 6,5 Bintang 5,5 Bintang 4 itu Gak mungkin kita mau beli bintang 4 Kayak ini Kayak ini bintang 4 Gak ada tersedia untuk kita ngebeatnya Jadi gak bisa kita beat Lagian kita gak mungkin juga mau beli yang bintang 4 Ini bintang 7 Bintang 7 kita gak bisa lagi ngebeat Maksimal kita bisa ngebeat bintang 6,5 Sama bintang 6 Sama bintang 5,5 Itu yang bisa kita beat yang di atas level Kalau sesama level kita bisa ngebeat yang bintang Bintang 5,5 Atau 4,5 Oke Kita cek and recheck dulu Ini udah 24 tahun Musim depan kita gak bisa Kalau mau jual gak bisa lagi Kita jadikan coin Oke Jadi usahakan kalau mau beli pemain Cari yang umur 23 tahun ke bawah Maksimal yang bisa dijadikan coin Yaitu umur 24 Umur 25 gak bisa lagi dijual di transaksi Jadi kalau nanti yang level 2 Udah level 3 Itu udah bisa menjual pemain di transaksi Jadi level 1 gak bisa ngebeat pemain Walaupun sesama level yang bisa ngebeat pemain Itu level 2 Sesama level 2 Level 2 ngebeat level 3 Sekali lagi saya jelaskan level 3 Gak bisa ngebeat level 2 Sudah cukup jelas kira-kira Kalau kurang jelas juga nanti baca di Deskripsi Oke Saya ulang sekali lagi Biar jelas Ini Bintang 6 Di level 7 Kita bintang 6 Kita mau beat pemain ini Otomatis kita harus kenal dengan kawan yang ada di Friendlist Biar Semua urusan lancar Jadi usahakan Teman-teman yang ada di friendlist itu Kalau kita mau beli pemain yang bagus Usahakan ada teman yang satu level di atas kita Karena sesama level jarang yang mau menjual pemainnya Karena income nya sedikit Buat sesama satu level Maka usahakan teman-teman itu Yang di friendlist kita Satu level di atas kita Oke ini contohnya Kalau kita mau beat maksimal Kita tinggal klik Panah tambah Kalau mau kita kurangi Tinggal kita klik Tombol Kurang Jadi kita disini beat Minimal aja Jadi usahakan sebelum ngebeat pemain kawan kita yang ada di friendlist Biar tidak terjadi gesekan Pimpok dulu Kawan tersebut Setelah itu Ini caranya beat Oke kita beat Pemain yang ada set level di atas level kita Yang ada di friendlist kita Oke Setelah kita beat Berarti sukses kita beat Kita cek di inbox Oke Kita pergi ke inbox Ini penampakan di inbox Ini penampakan Jadi pemain yang kita beli di transaksi Kalau tidak kunjung di ACC Atau diterima sama yang kita beat Bisa kita cancel Otomatis coin kita bakal kembali lagi Jadi jangan cemas Jadi kita usahakan jangan menghapus Tawaran yang ada di inbox Karena kalau kita hapus Otomatis kita gak bisa lagi Mencancel Tawaran kita Otomatis kita harus menunggu Selama 24 jam Kalau gak diterima oleh Penjual Atau Yang teman kita Yang satu level di Friendlist Tadi Oke Ya Kalau kita tidak kenal Kalau kita asal beat Ya untung-untung diterima Kalau gak untung Ya ditolak Usahakan kita di Friendlist itu Kenal dengan kawan tersebut Usahakan kita inbox Terlebih dahulu Oke Ini contoh sepertinya Pemain saya Yang saya beat tadi Diterima Oke Itu merupakan sedikit cara Semoga Sukses Terima kasih